Pelaksanaan vaksinasi di pati bersamaan dengan penyaluran BLT minyak goreng. Penerima BLT yang belum lengkap vaksinasinya wajib divaksinasi terlebih dahulu. Warga penerima BLT minyak goreng wajib menunjukkan bukti sudah vaksin dan jika belum akan disuntik vaksin di tempat yang sudah disiapkan oleh kantor pos setempat. Kepala kantor pos pati Arief Budi Hartanto mengatakan pihaknya mendapat tugas untuk menyalurkan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 kepada penerima manfaat. BLT dibagi 3 bulan, berbulannya Rp100.000 dan harus selesai sebelum lebaran. Selain itu ia juga membagikan BST sembahut tunai Rp200.000 sehingga total diterima oleh penerima manfaat sebesar Rp500.000. Kami menerima penggulisan surat dari BKT terkait dengan penyaluran program ini harus bersinergi juga dengan program BUMTES yaitu vaksinasi ya. Takutkan program ini secara bersinergi bersama. Maka sudah menjadi kewajiban dan harus kita berjalan bersama penerima vaksin dulu atau sebaiknya.